eh apaan sih mas, eh apaan sih mas, eh apaan sih mas, eh apaan sih mas, eh apaan sih mas saya buru-buru nih, mau ambil duit, ya semua juga tau di Bangtung ambil duit, ke dapur sana, ambil panci gak bisa sih, gak bisa, antri, gak bisa, harus setaraan, saya datang juga disini sebelum untuk antrian, Bapak bisa ambil nomor antrian dengan pasapang di belakang duh gak bisa Pak, yang berapa nih saya buru-buru nih, ya sudah sana ambil hidung, pak, silahkan ikut anggeri ya Pak oh serius, maan, what sebenarnya apa sih yang tadi kita lihat dan kita tempon bersama, mengapa sih ada satu kejadian super remesh gitu mungkin yang bisa menyebabkan adanya kedakang emosi, yaitu mara yang begitu luar biasa Jadi secara psikologis, marah itu sebenarnya adalah satu hal yang wajar Gak ada yang salah dengan emosi Tapi kebayang gak, kalau emosi marah itu keluar setiap hari Dalam intensitas yang tinggi, dilakukan terus menurut jangka waktu yang panjang Efeknya itu sungguh sangat luar biasa pada tubuh kita, apalagi jantung kita Nah, bagaimana sekarang pengelolaan yang baik untuk satu emosi yang dinamakan marah ini? Mari yuk, sama-sama kita belajar berbagi bersama di Kitan Setter 29 September 2019 Saya Liza Marielly Jafri, psikolog klinis dan juga hipnoterapis Saya tunggu yang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!